Usai di perisa sebagai saksi di Maposik Syakung, pemilik gudang membantah video sembako berlogo kemensos yang diduga keadaan luarsa merupakan paket pansos yang ditimbun. Pemilik gudang mengaku paket sembako tersebut merupakan paket sembako yang tidak jadi dibeli kemensos namun sudah terlanjur disiapkan. Salah satu pemilik gudang menjelaskan bahwa paket sembako sebanyak 50 ribu buah merupakan paket sembako yang awalnya disiapkan untuk dijual ke pihak Kementerian Sosial. Namun akhirnya tidak jadi dibeli meski sudah terlanjur disiapkan. Pihaknya juga membantah bahwa paket sembako tersebut keadaan luarsa dengan menunjukkan waktu keadaan luarsa yang tertera pada sembako yang masih bagus. Video yang sempat viral merupakan video lama yang direkam sejak 3 bulan lalu. Paket sembako yang gagal terjual rencananya akan dijual secara eceran tanpa menggunakan logo Kementerian Sosial. Bahwa barang tersebut tidak ada yang expired dan memang waktu itu diperuntukkan untuk Kementerian Sosial. Tapi berubah karena kita tidak mendapatkan SPK maka barang ini adalah barang yang tersisa yang mana kita jual retail. Untuk dibilang expired kita tidak ada yang expired. Seperti itu untuk video yang beredar untuk video yang dulu. Sebelumnya video diduga penimpunan sembako di Pulau Gadung viral di media sosial. Sembako berlogo Kementerian Sosial tersebut diduga telah keadaan luarsa. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.